bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kepada Nabi Muhammad salam salam kita dapat mengikuti kuliah yang terakhir sebelum UTS ini ya semoga ini menjadi bekal kita lah ya setidaknya buatan UTS walaupun sebenarnya juga sebenarnya Zoom itu tidak harus setiap pertemuan ya bahkan kampus yang di Jakarta ya itu ada beberapa kampus yang di Jakarta itu ya memang Zoomnya itu ternyata hanya beberapa kali saja bahkan bisa dikatakan separoh dari total satu semester paling tujuh kali Zoom ya lalu sisanya itu interaktifnya ya melalui tugas ya melalui WA ya Zoom memang tidak harus selalu setiap pertemuan sih sebenarnya ya ini juga sebenarnya nanti dampaknya sebenarnya kalau offline pun juga demikian sebenarnya ya bahkan kalau di luar negeri sana yang namanya kuliah itu ternyata tidak benar-benar seperti di Indonesia itu kalau dibilang enak ya enak kenapa jadi itu mahasiswa itu terutama mahasiswa yang diberikan jadi itu full gitu ya full ya apa namanya benar-benar dikasih full semua nah kalau di luar negeri itu dia hanya bilang baca buku ini ya suruh baca buku ini halaman sekian sampai halaman sekian nanti minggu depan kita ketemu lagi gitu ya gitu ketemu nah langsung tanya ada pertanyaan gak dari buku yang kemarin kalau gak ada pertanyaan yaudah kuliahnya selesai ya gitu doang ya nah tapi kalau ada ada ini pertanyaan jadi panjang tuh ya ya itu lah ya perbedaan yang mencolok ya nah oke baiklah kita mulai aja bismillah ya mudah-mudahan lancar ini yang pertemuan ke enam ya kemarin saya udah share pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sebenarnya ini agak-agak mengulang ya bagi teman-teman yang lain nah ini mengenai ketuan umum dalam pelaksanaan gadai dalam Islam ya di dalam Islam itu ada beberapa perbedaan ya beberapa perbedaan ya yaitu mengenai ininya biaya ya biaya biaya yang di apa namanya yang ditanggung ya biaya yang ditanggung biaya yang ada akibat akibat gadai ini tuh ya nah kalau ini ada pemanfaatan barang gadai kalau ini kedudukan barang gadai disini dikatakan bahwa kedudukan barang gadai itu selama ada di tangan pemegang gadai memang kedudukan barang gadai hanya memiliki manat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai lalu pemanfaatan barang gadai karena barang gadai itu adalah jaminan kalau misalkan dimanfaatkan khawatirnya nanti terjadi kerusakan ya nah ketika terjadi kerusakan maka nilainya akan turun ketika si peminjam atau si debitur ini yang menjaminkan barangnya lalu barang jaminan itu turun nah pasti gak bisa bayar akhirnya apa ya disitu akhirnya terjadi masalah gitu kan oleh karena itu barang gadai ini tidak boleh dipercayakan ya baik kedua belah pihak maupun pihak yang meminjamkan maupun yang peminjam ya oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu terjantung pada tentuan jika penggadai atau pengguna gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai maka hasilnya menjadi bersama ya nah kalau misalkan barang gadainya itu dimanfaatkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat maka dibagi dua ya tentuan ini maksud untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau membazir nah tapi dengan catatan ya dia tetap harus ada pemeliharaannya nah lalu risiko atas kerusakan barang gadai ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan atau murtahin ya selain penggunaan murtahin ulama mazhab syafi'i dan hambali berpendapat bahwa murtahin penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga sebesar harga barang yang minimum ya penghitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang nah lalu pemeliharaan barang gadai ini yang tercih katakan ya para ulama syafi'i dan hanabilah berpendapat bahwa biaya penggunaan barang gadai menjadi tanggungan ya penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya sedangkan para ulama hanafiyah berpendapat lain biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memeliharaan keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dan pendudukan sebagai orang yang menerima amanat ya jadi kalau ulama syafi'i'i itu berpendapat bahwa yang memberikan biaya pemeliharaan ini adalah tanggungan dari si menggadai ya orang yang menggadaikan karena gara-gara dia muncul ada gadai tapi kalau menurut ulama hanafiyah ya nah ini adalah menjadi tanggungan penerima gadai ya nah ada perbedaan pendapat biasa ya apalagi dalam hal muamalah ya dalam hal muamalah ini melihat pada kesepakatannya yang pasti ya tapi dalam sekup yang halal ya teman-teman ya jadi ada beberapa gaidah ya mungkin teman-teman udah pernah belajar fikimu'amalah ya itu beberapa kaidah-kaidah yang bisa dipelajari ya yaitu adanya antorodiminkum ya adanya kesepakatan terus adanya apa namanya itu seduzariah menolak mudorotan ya dan banyak lagi nah berdasarkan pada kaidah-kaidah tersebut maka adanya perbedaan pendapat yang ini memang bukan hal yang pokok ya bukan hal yang pokok ini adalah hal yang furuk atau hal-hal yang cabang ya lalu kategori barang gadaik jadi sebenarnya gadaik yang bisa digadaikan bagi jaminan adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut nah ini benda yang bernilai menurut hukum syarat bernilai maksudnya itu dia ada ini ya yaitu standartnya ya seperti kendaraan ya lalu emas kendaraan bermotor barang-barang elektronik itu adalah barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai tanah juga ya lalu benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi ya nah jadi ada bendanya udah wujudnya ya ketika terjadinya akat ya benda diserahkan seketika kepada murtahin lalu yang keenam pembayaran atau pelunasan utang gadai apabila sampai pada waktu yang ditentukan lahir belum juga membayar kembali utangnya bakalan yang dapat dipaksa oleh Marhun ya untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk menunasi utangnya ya nah jadi disini ada sedikit paksaan memang ketika tidak dibayar ya utangnya maka dia harus menjual barang gadainya itu ya agar utangnya dapat ditutupi lalu prosedur penerangan gadai jumhur fukohan bagian besar fukohan berbeda yang boleh menjual menghibahkan barang gadai sedangkan bagi penerima gadai diperolehkan barang pada saat jatuh tempoh pihak penggadai tidak dapat menunasi kewajibannya ya ketika tidak dapat menunasi kewajibannya maka dia harus menjual barang gadai tersebut lalu ini ada aplikasi pegadain syariah dan berban syariah memang awalnya ya pegadain syariah itu sangat ramai di bank syariah terutama mengenai gadai emas itu memang awal-awal itu sekitar tahun-tahun 2012 sampai tahun 2018 itu pegadai itu yang syariah itu memang sangat ramai dalam perbankan syariah tapi semenjak tahun 2018 sampai sekarang sudah lebih didominasi oleh PT Pegadai yang dimiliki oleh pemerintah Perum Persero sekarang tidak Perum lagi yaitu Pegadain Syariah yang langsung dibawa oleh BUMN produknya pun juga sudah bermacam-macam dia bukan hanya gadai seperti yang ada di pinggiran jalan kalau di pinggiran jalan kan biasanya kita apa tuh bawa barang yang akan digadai lalu barang itu dinilai berapa dan barangnya ditahan lalu ada bunganya sejangka waktu jatuh tempoh kalau misalkan tidak bisa bayar maka barangnya itu dijual barang itu dijual dan tidak apa namanya tidak jelas berapa yang terjualnya dan berapa silisihnya beda dengan apa pegadaian Syariah yang ada di BUMN yang dibawah dari PT Pegadaian ini sangat menjaga nilai-nilai nilai-nilai Syariah terutama ya nilai Syariah jadi setiap barang yang memang tidak tertembus tidak tertembus maka akan dibuatkan sebuah laporannya berapa sisa hutangnya lalu berapa yang direlangnya dan apabila ada selisihnya maka selisihnya itu akan dikembalikan kepada si pemilik barang itu satu yang kedua produk-produknya juga bukan hanya gadai saja tapi ada banyak bahkan sampai haji haji ini teman-teman disini kalau ada yang mau naik haji boleh lewat pegadaian Syariah yang BUMN jangan jangan yang lain jadi hanya dengan 3,5 gram emas kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2-3 juta itu teman-teman kita sudah bisa dapat nomor porsi haji lebih murah dibandingkan dengan perbankan Syariah karena kalau perbankan itu biasanya 25 juta itu dapat nomor porsi haji tapi di pegadaian ini dia hanya dengan 3,5 gram emas itu 2-3 juta itu dapat porsi haji lumayan jauh kenapa? karena dia pakai peromannya emas nah itu lalu ada lagi rahan tas jili yaitu gadai sertifikat sertifikat rumah nah itu namanya rahan tas jili dan produk-produk pendanaannya pun juga banyak di pegadaian Syariah itu ada tabungan emas nah enaknya tabungan emas ini dia uang yang kita miliki minimal 10 ribu kalau seribu kebangetan jaman sekarang seribu tukang parkir ini minta 2 ribu 10 ribu 10 ribu kita kan kalau mau beli emas kan kayaknya susah kenapa karena mahal ngumpulin uang terus kan sampai akhirnya kita lihat 1 gramnya berapa eh begitu udah kekumpul naik lagi harganya gak jadi beli lagi kan terus dikumpulin lagi dikumpulin lagi harganya naik lagi akhirnya gak kebeli-beli nah enaknya ketika kita punya tabungan emas ini jadi berapapun uang yang punya teman-teman disini misalnya 10 ribu nih ya langsung dikurskan dikurskan dengan berapa harga emas pada saat itu misalkan emas 1 juta per gramnya nah punya uang 10 ribu berarti itu 0,001 0,001 benar ya 0,001 gram lah sekitar-segitulah ya nah nanti ketika kita punya uang 10 ribu lagi dapat lagi 0,001 nanti tonton gak terasa ya gak terasa tontonnya oh udah 1 gram gitu ya dan enaknya lagi ketika kita mau jual itu adalah harga pada saat itu bukan pada saat kita kemarin misalkan gini kita nih ngumpulin apa namanya tabungan emas gitu kan nabung ya nabung sama seperti nabung seperti biasa cuman ini jadi gram emas teman-teman ya nah jadi gram emas jadi ketika kita mau cairkan emas ini eh ternyata emas udah 2 juta per gramnya makanya yang kita dapatkan adalah 2 juta bukan 1 juta nah itulah salah satu kelebihan ya pada tabungan emas lalu ada lagi cicilan emas ya bedanya cicilan emas itu dia semacam ada target ya kalau cicilan emas misalkan harga emas 1 gramnya 1 juta maka kita cicil 4 bulan berarti per bulannya sekitar 250 ribu ya 250 ribu nah berarti tiap bulan kita harus 250 ribu nah itu namanya cicilan emas sampai 4 kali gitu ya sampai 4 kali nah kalau tabungan emas itu tadi kita lebih fleksibel kita lebih fleksibel kita lebih apa namanya terserah kita ngatur mau menabung kapanpun ya terserah kita lah gitu ya nah itu namanya tabungan emas teman-teman ya enaknya gitu ya tabungan emas itu jadi ya emas beromannya emas nah orang kan bilang harga emas naik terus sebenarnya bukannya naik teman-teman emas itu stabil yang terjadi adalah kebalikannya yaitu memang uang kertas uang kertas apapun itu euro dolar ya terus sebalik yang yang kuat-kuat ya ponsterling ya itu dia secara apa ya perlahan-lahan pasti akan turun ya perlahan-lahan pasti akan turun selama kalau teman-teman pernah belajar harusnya udah pernah ya ini semester berapa sih teman-teman semester berapa ini tes semester empat pak udah pernah belajar teori makro ekonomi ya makro ekonomi sariah udah pernah belum harusnya sih udah halo kok hilang dia pernah belajar belum yang lain mana nih krik krik ya pak iya dia pernah belajar teori makro ekonomi islam ya makro ekonomi ya udah sudah nah pasti pasti dia pernah belajar teori uang ya udah pak nah udah belajar teori uang ya nah uang itu ada berapa jenis uang itu ada berapa jenis ada ada empat ya ada M0 ada M1 ada M2 ya nah itu nanti ditambah dengan turunan-turunannya jadi gini teman-teman ini kaitannya ya dengan dengan rahan ini ya dengan gada ini kenapa karena rahan ini dia selalu identik dengan emas memang ya jadi kalau bicara emas itu kita bicara sebenarnya bicara juga tentang mata uang ya uang nah kenapa identik dengan mata uang karena mata uang yang pertama kali dipergunakan itu adalah dengan menggunakan emas ya nah walaupun tidak menggunakan emas itu sebenarnya tidak masalah ya nah ini ada dalam teori makro ya teori makro itu tentang teori uang jadi uang itu dia di backup setidaknya itu oleh tiga hal ya yaitu dengan emas yang kedua itu dengan aset aset ya aset negara lalu yang ketiga itu adalah dengan hutang ya nah suatu negara kalau ingin stabil ya stabil mata uangnya dia harus di backup dengan emas jadi dia tidak bisa mencetak uang kalau tidak punya emas ya jadi identik ya jadi rupiah pun ya pada saat apa itu pertama kali ya tahun 1945 ya kalau tidak salah ya itu bank BNI ya mengeluarkan rupiah satu rupiah itu setara dengan kalau tidak salah dua gram emas ya nah itu berbutan itu orang ya rakyat Indonesia itu berbutan kenapa? karena memang nilainya itu bagus gitu kan satu rupiah itu setara dengan dua gram emas itu tahun 1945 ya teman-teman ya bukan tahun 2021 ya nah artinya ya artinya emas itu dia adalah sebagai pem-backup ya pem-backup nah memang sekarang ini emas kenapa emas itu naik padahal emas itu stabil teman-teman ya emas itu stabil nah yang turun itu adalah yang nilai uang kertasnya nah kalau emas itu kan dia tidak bisa bertambah tidak bisa berkurang ya dari pertama kali bumi ini diciptakan sampai hari kiamat kelak ya emas itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang kenapa? karena emas itu adalah logam mulia ya artinya logam mulia itu logam yang tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya contoh misalkan kita kubur ya emas ya emas emas beneran ya bukan emas wahyu bukan emas parto ya kalau emas wahyu emas parto kita kubur ya berubah ya tapi ini emas emas beneran ya emas-emas murni ya nah walaupun kita kubur sampai jutaan tahun ya pasti umur kita gak sampai juga sih ya jutaan tahun ya telah 10 tahun deh ya 10 tahun ya 10 tahun kita kubur tuh ya insya Allah masih hidup lah kita kan kita tes gitu ya dia tidak akan berubah teman-teman ya dia tidak akan berubah tetap seperti itu beda dengan baja besi, beton ya sekuat apapun baja besi, beton itu kalau dikubur dia akan keropos di dalam tanah tapi kalau emas itu tidak ya artinya emas itu tidak bisa berkurang ya logam mulia itulah kenapa dia dikatakan sebagai logam mulia ya nah sehingga dia tidak bisa mudah diproduksi ya dia tidak bisa berkurang dia tidak bisa bertambah sehingga dia tidak mudah untuk diproduksi artinya apa kalau memang mau membuat apa namanya mata uang atau backup backup dari suatu mata uang gunakan emas dia pasti akan stabil ya dia pasti akan stabil nilainya karena memang emas itu tidak bisa diproduksi dengan apa ya dengan mudah itu ya beda dengan uang kertas yang memang dia tidak ada backupannya kan gampang ya kan yang namanya uang kertas uang fidusia yaitu uang percayaan uang percayaan percayaan maksudnya ya kita percaya dengan uang ini memiliki nilai karena dijamin oleh pemerintah maka dia punya nilai ya kan kalau misalkan pemerintah tidak menjamin berarti dia hanya selembar kertas biasa ya kenapa dia punya nilai karena dia dijamin oleh pemerintah ya nah inilah apa namanya namanya uang fidusia ya kalau uang maksudnya namanya full budget money ya yaitu uang uang yang memiliki nilai yang penuh nilai yang penuh itu maksudnya apa nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya ya nilai intrinsik itu nilai yang tertera ya nilai yang terkandung ya yang terkandung dalam uang itu itu mencerminkan nilai nominalnya nah itulah emas ya kenapa emas itu dia stabil karena memang emas itu tidak bisa diperbaharui ya tidak bisa diciptakan begitu saja dengan mudah ya dan dia juga tidak bisa dilenyapkan dengan mudah ya nah itu yang menyebabkan emas itu logamunia nah ini ada beberapa risiko rahan ya risiko rahan atau gadai itu adalah risiko tidak terbayangnya hutang nasabah dan wang prestasi nah sebenarnya risiko-risiko ini sebenarnya sudah tertanggulangi ya itu dengan adanya jaminan sebenarnya ya dengan adanya jaminan sehingga ketika dia wang prestasi ya maka jaminannya itu akan digadaikan ya jaminannya itu akan di apa namanya dijual ya dan di pergunakan untuk membayar hutang lalu yang kedua adalah risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak nah kalau ini memang nih risiko ya jadi jaminannya itu rusak ya ketika jaminannya itu rusak maka otomatis nilainya turun ya ketika nilainya turun ketika si debitur ini dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar ya maka ya akhirnya terjadi sisi kurang kan nah inilah akhirnya menjadi risiko ya memang segala sesuatu itu beresiko nah ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam desain MUI nomor 26 desain MUI tahun 2002 tentang rahan emas ya bahwa murtahin penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai semua hutang rahin ya dilunasi marhun dan manfaatir tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecualitas izin rahin ya nah jadi sebenarnya itu harus ada antara dimingkum ya antara dimingkum ini dalam suku yang halal teman-teman ya bukan dalam suku yang haram ya jadi tadi ya balik lagi ke fikir muamalah ada beberapa hal yang menyebabkan suatu barang itu menjadi haram secara transaksi ya nah haram itu ternyata bukan hanya karena zatnya teman-teman ini harus bisa bedakan ya dalam muamalah ya dalam muamalah yang menjadikan haramnya itu bukanlah pada zatnya sehingga perlakuannya pun juga berbeda yang perlakuannya pun juga berbeda sehingga dalam muamalah ini kita bisa memberikan identifikasi yang sesuai dengan syariah contoh misalkan pegadaian ya kita kasih belakangnya identifikasi syariah karena memang dia menjalankan prinsip-prinsip syariah atau syariah compliance beda dengan ini ya nah pegadaian syariah bank syariah asuransi syariah itu semua adalah muamalah yang mana keharamannya itu disebabkan oleh cara ya bukan oleh zatnya ya nah teman-teman mungkin sudah paham lah ketika belajar fikir muamalah ya keharaman itu kan ada yang zat ada yang caranya ya yang caranya terus ada juga memang di akatnya itu rusak ya yang ketiga kalau yang zatnya ini ini gak bisa dikasih embel-embel syariah menjadi halal gak bisa contoh misalkan ada misalkan minuman keras homer yaudah kita pakai syariah compliance di sana homer syariah ya gak bisa lah ya gak bisa kenapa? karena dia zatnya ya dia zatnya lalu B4 B1 ya kan haram tuh ya kan atau B4 B1 ya temannya B29 ya bukan ya maksudnya B4 B1 tuh ya tau lah ya terus kita ini kan udah gimana kalau kita upayakan jadi syariah jadi B4 B1 syariah gitu kan tetap aja gak bisa ya karena zatnya dia ya zatnya sehingga apapun yang menyebabkan karaman misalkan nih ada orang jualan ya jualan makanan terus ternyata disitu ada daging B4 B1 ada daging sapi nah pasti kita ya gak akan mau beli gitu kan khawatir tercampur ya khawatir tercampur nah itu karena zatnya ya beda dengan yang caranya ini caranya ya kan yang berapa zatnya kalau itu cara cara itu apa tuh dia melanggar prinsip antara dimingkum ya dia melanggar prinsip la tazlimuna walatuzilamun ya berarti dia saling menzolimi ya nah kalau yang kedua ini yang caranya ini ya ini haram bukan zatnya itu karena caranya sehingga kalau dia caranya dirubah dia menjadi halal ya yang tadinya riba ribanya ilangin ya kan yang tadinya goror gorornya ilangin ya yang tadinya apa lagi maisir maisirnya ilangin ya jadi halal ya jadi halal nah itu ya misalkan nih ada uang dana dana misalkan secara fisik ya uangnya ini bercampur misalkan ya di pegadaian konfen dengan pegadaian sari yang bercampur tapi secara transaksi pencatatan terpisah ya terpisah nah itu halal ya teman-teman ya jangan sampai salah teman-teman ya ini haramnya bukan karena zatnya ya ini haram karena caranya ya sehingga kita perutannya juga harus beda jangan disamakan ya jangan disamakan ada pun ketentuan mengenai penjualan marhun atau apabila jatuh tempoh murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya ya pasti ya harus ingatkan ini hanya apa namanya ini aja sih semacam pelengkap lah ya ya di mana-mana harus lunasi hutangnya ya apabila rahin tidak dapat menunasi hutangnya maka marhun dijual paksa barang itu harus dijual nah ini adalah persamaan dan perbedaan gadai salian dengan yang konvensional ya persamaan adanya hak gadai berakau atas pinjaman uang ya lalu adanya agunan barang jaminan sebagai jaminan hutang ya sama-sama memiliki jaminan lalu adanya batas waktu ya pinjaman yang telah habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang nah ini perbedaannya kalau syariah itu dia konsep tolong-menolong ya jasa pemeliharaan barang jaminan ya kalau di konvensional itu dia profit oriented ya jadi bedanya kalau di konvensional biasanya dia akan mengenakan biayanya itu berdasarkan pada persentase ya kalau di syariah itu berdasarkan pada pemeliharannya aja gitu kan persentase itu biasanya identik dengan riba ya biasanya tapi bukan berarti persentase riba ya jangan salah lagi jangan salah lagi ya lalu barang bergerak dan tidak bergerak ya kalau di konvensional hanya barang bergerak biasanya kendaraan ya lalu adanya pembiayaan ini adalah bunga ya lalu hanya bisa dilakukan oleh lembaga ya rumah penggadaya nah kalau konvensional itu biasanya bertebaran di mana-mana ya teman-teman bisa lihat lah di sepanjang jalan jalan Raya Bogor ya banyak warna-warni ya nah tapi kalau yang syariah dia kayaknya belum bisa ya kenapa karena harus punya DPS ya Dewan Pengawas Syariah dan harus terdaftar ya tidak sembarangan kayaknya teman-teman hati-hati kalau misalkan ada pegadaian syariah tapi kok bukan punya apa nanya bukan punya PT pegadaian yang BUMN nah itu bisa jadi dalam tanda petik syariahnya ya lalu dijual apabila dijual kalau misalkan itu maka adanya kelebihan kalau misalkan dia lebih apa namanya mahal ya daripada yang apa tuh sisanya maka sisanya itu kan dikembalikan pada nasabah ya tapi kalau yang konvensional ketika dia memang gak bisa bayar walaupun dia ada kelebihan ya tetap aja tidak ada informasi ya oke ya nah itu waktunya juga ada tinggal 3 menit teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai pegadaian syariah ini teman-teman kalau ada yang ingin tanya tentang pegadaian syariah bisa langsung aja saya ya karena saya juga merupakan bagian dari mereka ya ayo berhubung waktu tinggal 2 menit 41 detik ya ada yang mau ditanyakan gak enak amat itu suasananya ada suara jangkrik begini krik 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 ya iya pak di kebun soalnya ini pak di kebun hati-hati ya ada saung sih cuma emang di dekat pon bambu gini ya hati-hati apalagi musim hujan gini ya hati-hati di kebun ya insyaallah pak kamu sendiri loh sendiri disini coba saya on cam gelap gelap lah ya ntar malah keluar yang gak-enggak lagi ya gak apa-apa oke ini mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan oke gak mau ditanyakan ya kita tutup saja dengan baca hamdallah alhamdulillah 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 doa subhanallah bumbu hamdi subhanallah bumbu hamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati